Oke guys, ketemu lagi bersama saya Andri Juli Selamahayu, masih di Garasi RTC Bike. Maren kita sudah bahas-bahas tentang groupset, tentang perlengkapan-perlengkapannya kali ini. Ini yang kita tunggu-tunggu momennya. Kita akan membahas salah satu sepeda yang head-on, unik, tapi juga punya nilai kolektabilitas yang cukup tinggi. Dan yang menarik adalah sepeda di sebelah saya ini dibuat custom. Apakah itu? Langsung saja, nanti jangan lupa simak detail-detail dari kita. Langsung saja, ini dia Pak Sony Bike. Ya, kali ini kita akan membahas tentang apa sih sepeda Pak Sony ini. Sepeda Pak Sony adalah salah satu, saya tidak bilang ini sepeda ya teman-teman. Ini adalah satu nilai seni, karya seni yang dibuat dari Itali. Dan yang menarik, sepeda di sebelah saya ini dibuat secara custom made atau by order oleh calon pembeli. Sehingga desain yang sudah ditentukan, desain warnanya kita bisa pilih, tapi dari model yang sudah tersedia. Nah, di sebelah saya ini, yang menarik adalah campuran material antara titanium dan karbon. Dan bagi teman-teman yang kau mendang-mending, kalau lihat video ini, pasti mikir, cari apa toh? Buat apa toh? Beli apa toh? Nah, nggak usah bingung. Yang pasti, tonton aja video ini sampai habis sehingga kita bisa lebih ngerti wawasannya bahwa ternyata di luar sana dan di dunia sepeda yang makin nggak terlalu rame ini, bukan berarti sepi ya, masih ada sepeda-sepeda sekelas seperti Pason ini dan langsung saja kita akan bahas tentang, kita nggak bahasa-bahasi ya, langsung aja kita bahas tentang beratnya berapa, kemudian karakter sepeda ini seperti apa. Karakter sepeda ini, langsung aja karakter sepeda ini sifatnya adalah sangat nyaman. Dia juga ada stiff karena ada campuran antara titanium dan karbon, di mana teman-teman kalau lihat di sini, titanium-nya berfungsi sebagai shock atau penyambung. Dari, ini kelihatan dari seat tube-nya, kemudian ini kemudian dari top tube-nya masih titanium, dan kita lihat juga dari chain stay-nya juga dari titanium, kemudian las-lasannya sangat halus teman-teman, nanti bisa teman-teman lihat di footage-nya. Seat pose-nya juga unik karena seat pose-nya sendiri itu menggunakan satu baut pengunci, di mana dia hanya bisa naik turun sedikit, jadi nggak banyak, karena dia juga custom, karbon, disock pada karbon, dalam karbon, dan kemudian disock pada titanium. Handlebar-nya juga khusus dari Deda. Kemudian untuk wheel set, kalau teman-teman lihat sudah menggunakan Bora Ultra WTO, dan group set-nya ini loh teman-teman, group set-nya ini yang bikin saya agak asing, karena kalau di Indonesia rata-rata group set kita kenalnya Shimano, SRAM, LTW, malah yang Cina-Cina itu malah sekarang lagi teman-teman banyak trend-nya, tapi yang menarik di sini adalah group set-nya Sultan, di mana group set-nya ini unik teman-teman. Nanti saya akan mengajak teman-teman dari dekat, RD-nya dari karbon, dan ini benar-benar raw karbon ya teman-teman, raw karbon. Kemudian untuk sprocket-nya sendiri dipakai 1128 dengan material yang tidak umum, dia tidak hanya titanium tapi juga campuran magnesium, jadi warnanya itu nggak hanya gilap tapi dia dof-dof gitu, jadi titanium campuran magnesium. Kemudian untuk bottle cage dia masih menggunakan titanium, titanium, kemudian untuk disc brake-nya sudah menggunakan campuran antara karbon dan alloy, masih ada alloy ternyata di sepeda super seperti ini, kemudian seat post-nya sudah karbon, saddle menggunakan sele Italia yang, ini juga jarang teman-teman kita lihat di sini, sele Italia-nya ini nanti kalau teman-teman lihat sepintas, dia itu seperti seat saddle-saddle yang lagi umum saat ini, yang anatomik, yang menyesuaikan bentuk pantat kita, dan sele Italia jarang banget mengeluarkan yang modelnya cukup lebar, dan seperti mirip-mirip pro kalau kayak kita lihat dari sini. Kemudian yang menarik adalah mengenai fork-nya, fork-nya ini kalau dibilang asimetris, asimetris biasanya kita taunya dimana? Ya, pinarelo dogma. Pinarelo dogma dengan macam-macam asimetrisnya, tapi kalau di sini asimetrisnya itu berbeda teman-teman. Asimetrisnya itu cantik banget, nanti kalau teman-teman lihat di footage-nya, asimetrisnya itu benar-benar, siluet-siluetnya itu benar-benar menarik. Macam-macam cewek Itali gitu, jadi siluetnya beda. Kemudian teman-teman lihat dari, mungkin yang agak nggak enak di mata saya adalah bentuk spacernya, karena agak kaku ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita, kalau saya sendiri ya, kalau punya sepeda ini, kalau saya punya, saya nggak akan pakai handlebar yang integrated seperti itu sih. saya akan pakai yang bulat-bulat, yang ada campuran-campuran titannya, yang sudah disepu dengan warna-warna putih boleh, kemudian handlebarnya, dibikin two-piece atau yang single, tapi dia pakai integrated, tapi bulat-bulat, jadi nggak model yang tipis-tipis, kemudian menggunakan spacer yang bulat, jadi kesan retronya, klasiknya itu tetap tajam, dan lebih everlasting teman-teman. Oke, itu sepintas mengenai sepeda ini, oh iya, groupset-nya ini unik loh teman-teman. Tombol yang di, maaf, tombol yang ada di, tampak nolo super record ini, dia tidak biasa, karena dia, kalau kita neken harus agak diteken banget, baru dia masuk. Jadi, sama sifatnya seperti, fungsinya seperti Shimano, dia menggunakan atas dan bawah untuk RD, di sebelah kanan, dan di sebelah kiri untuk FD, naik turunnya FD, yang menarik adalah, feel-nya, feel dari tombol ini, agak, feel-nya itu benar-benar agak, perlu effort untuk neken tombolnya, tidak seperti Shimano, tidak seperti SRAM, kemudian, yang menjadi catatan penting juga adalah rim-nya, rim-nya ini feel-nya, kalau saya bilang, tidak seperti rim yang menggunakan hidrolis, jadi, rasa-rasanya masih seperti menggunakan rim-brick, tapi benar-benar pakem, jadi ada seperti, padahal ini oli, tapi feel-nya itu benar-benar seperti, seperti kita pakai wire, tapi, nyaman, bukan sesuatu yang tidak nyaman, jadi, untuk pegangannya juga, sangat nyaman, teman-teman kalau lihat, nanti, kita akan bahas lagi lebih dekat, dan, nunggu harga kan, tenang aja, nanti setelah ini, kita bahas harganya seperti apa, oke, mungkin itu dulu, dari saya, mengenai review singkat, tentang sepeda, pas Sony di depan saya, yaitu, edisi XXI, XXI, dimana, custom, dan, menariknya, sepeda ini, beratnya, tidak terlalu ringan, sayangnya, dia masih berat di 8,2, 8,3, makanya saya bilang, seandainya, saya bisa ganti handlebar ini, dengan yang lebih ringan, kemudian, menggunakan, untuk beberapa material yang lain, yang lebih ringan, seperti saddle yang bisa mungkin lebih ringan, menggunakan Darimo, kemudian, handlebar dari Darimo, ini pasti sudah turun banyak, wheel setnya juga menggunakan, Wora Ultra WTO yang terbaru, dan ini, juga cukup ringan, cuman, menurut saya, kalau, kita pakai yang lebih ringan lagi, masih bisa, ya, itu dulu, langsung, nanti kita akan masuk, ke detail-detailnya, dan, harganya, oke, oke teman-teman, jadi kita akan, cek, untuk, seperti apa, saya bilang, feelnya, kalau megang, dalam artian, untuk RD-nya, lihat ya, kalau kita tekan gini aja, tekan halus gini, dia nggak mau teman-teman, dia harus tekan benar-benar, nah, itu ya, nah, jadi benar-benar harus tekan, baru kita putar nih, tuh, jadi benar-benar, nekennya itu harus dalam teman-teman, nah, jadi tidak seperti, tidak seperti, group set pada umumnya, dan kemudian, yang menarik ada desainnya, kalau teman-teman lihat nih, ini, karbonnya raw banget, cakep banget, dia nggak di-gloss, jadi konsepnya sama seperti, krank set, krank aramnya, lihat nih, karbonnya seperti, tapi tidak di-gloss, di-doff, lihat nih, jadi benar-benar, seni banget teman-teman, kalau kita bicara, untuk, RD dan FD-nya, untuk responsifnya, dia berada di kelas tengah-tengah, antara SRAM, dan SIMANO, di mana, responsifnya, paling responsif SIMANO, kedua, SRAM, ketiga, KAMPAK NOLO, dan kemudian, kalau teman-teman juga lihat, bentuk pegangannya, ergonomisnya, seperti ini, untuk bisa aerobrifter, untuk bisa pegangan, nah, dia di-desain, dua jari kita bisa, pencet atas dan bawah, oke teman-teman, nah, kalau teman-teman juga lihat, lihat forknya nih, bentuknya, asimetris, bentuknya asimetris ya, kalau tanya, BB-nya pakai apa, BB-nya pakai protect teman-teman, ini bawaan dari framenya, oke, bannya menggunakan GP5000, ukuran 32 ya, jadi sangat wide, dan masih bisa masuk, jadi ini sepeda, selain kencang juga nyaman teman-teman, lihat nih, masih bisa, masuk, oke, belakangnya juga, teman-teman lihat, masih bisa masuk, dan ini untuk saddle-nya, full carbon ya teman-teman, dia menggunakan 3D teknologinya, yuk kita dengerin, suaranya, wheelset-nya, oke, oke, sangat lembut, dia masih pakai gotri, gak sih kan, dia masih pakai gotri ya teman-teman, jadi sudah tidak menggunakan bearing, tampak nulu ini pakai gotri, suaranya lembut, dan dia sangat, presisi, oke, untuk sekarang, kita yang ingin tahu, dari tadi adalah harga, harga berapa sih, untuk kita bisa dapetin, sepeda macam, kayak gini, warna putih, ada birunya, ada raw carbonnya, ada carbon glossynya, kemudian, frame titanium seperti ini, untuk frame setnya, teman-teman bisa cek di web aja, ini untuk pesanan khusus, kita ada di harga, sekitar 9200 euro, bukan US ya, 9200 euro, itu sekitar, ya, 150 jutaan lah, itu, sudah termasuk frame set, kemudian seat post, kemudian saddle-nya juga, sama handle bar, belum termasuk group set, kemudian group setnya, di harga, tadi saya cek di 73.500.000, berapa, Can? 223.500.000, tambah, wheelsetnya, Can, di 38.000.000, oke, mobil apa, Can, harga 261.500, Avanza Veloz ya, Can, Veloz second ya, baru, oh, Avanza Veloz baru, teman-teman, 261.500.000, teman-teman, sudah bisa, dapat sepeda macam, di sebelah saya, dan, mengenai feel-nya, teman-teman, akan merasakan, nyaman, kemudian, responsif, juga seperti, titanium pada umumnya, kemudian juga, tidak hanya, yang bikin responsif, karena satu, top tube, dan seat stay-nya, dia posisinya nyambung, jadi karakter, endurance, dan climb, kemudian juga, dibantu oleh, bentuk, bentuk forex, yang dia pipih, tapi juga asimetris, juga membantu kita, untuk, konstan tahan kecepatan kita, sehingga sepeda ini, termasuk salah satu, sepeda all round, titanium, yang sangat nyaman sekali, dan, tidak hanya itu, tidak banyak yang bisa punya ini, teman-teman, teman-teman, dengar-dengar, ownernya, nunggu sepeda ini, berapa lama kemana, ya, hampir setahun, ya, 8 sampai 12 bulan, untuk bisa jadi, sepeda, satu ini, jumlahnya berapa, di Indonesia, yang punya Pak Sony, silahkan, ketik aja di kolom komen kita, jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng, supaya kita bisa terus, berkarya, bisa terus menceritakan, tentang sepeda ini, saya Andri Julius pamit, God bless you, bye-bye.